Hai Pemirsa, dengan ubi cilembu, I love ubi cilembu. Ubi cilembu ini rasanya manis sekali Pemirsa. Hai Pemirsa, dengan ubi cilembu, I love ubi cilembu. Ubi cilembu ini rasanya manis sekali Pemirsa. Teksturnya dia agak berbeda daripada ubi jalar biasa. Kalau ubi jalar biasa, walaupun sudah direbus atau dikukus, biasanya dia lebih padat ya. Sedangkan kalau ubi cilembu, ini yang sudah dipanggang. Ubi cilembu itu biasanya hanya dipanggang seperti ini, very very sweet. Dan dia teksturnya jauh lebih berair. Well, ubi cilembunya ini, sekarang mau kita buatkan rice pudding. Jadi dia masih sejenis custard, nanti rice-nya saya pakai rice, Italian rice. Yang dia kecil-kecil seperti ini nih Pemirsa. Biasanya suka dibuat untuk makanan Itali yang namanya risotto. Sebelum ini saya potong, susu cairnya mau saya didihkan terlebih dahulu ya. Ini 600 cc susu cair yang full cream. Nah, susu cairnya itu sekarang mau kita beri flavors ya. Yang pertama adalah vanilla, 1,4 sendok teh vanilla extract. Terus kayu manis, setengah sendok teh. Sama sedikit garam, garam 1,4 sendok teh. Sama ini ya Pak, orange peel. Tapi yang cuma bagian warna orangnya-nya saja ya. Ini biar dia wangi. Halo adek-adek. Hai. Pemirsa bisa lihat ya, kalau saya masak di daerah-daerah itu banyak sekali ya. Terutama adek-adek penduduk lokal. Mereka sering sekali nontonin saya masak. Udah lapar sayang? Udah ya, tunggu ya sabar. Alright. Sekarang yang peelernya bisa kita campurkan juga. Dan juga mau saya tambahkan gula pasir ya. 2 sendok makan. Nah, sekarang lubici lembunya. Mau kita iris-iris. Alright, sekarang kita aduk-aduk dulu ya untuk yang susu. Ini aroma dari kayu manis dan jeruk, vanila, wangi sekali pemirsa. Sekarang kita tambahkan ubi cilembu yang sudah dipotong-potong ya. Ini, jadi dia susunya sudah mulai, bentar saya tunjukin. Dia sudah mulai mendidih. Baru kita tambahkan ubi cilembunya. Seperti ini. Jadi nanti ubi cilembunya akan matang. Dan juga untuk berasnya. Berasnya saya pakai 75 gram ya. Jadi berasnya juga kita masukkan. Dan sekarang kita aduk-aduk. Sampai berasnya mulai matang. Jadi ini berasnya masih mentah. Kita masak lagi kurang lebih 20 menit. Apinya bisa dikecilkan sampai nasinya matang. Nah ini rice puddingnya sudah setengah matang pemirsa. Tadi pemirsa dilihat kan dia masih encer sekali. Kalau nasinya sudah mulai matang. Oh oh, ada geledek. Geledek ya adek-adek ya? Gak takut geledek kan? Enggak, oke. Oke, ini nasinya sudah mulai matang. Tapi dia masih agak keras ya. Dan ubi cilembunya juga masih belum terlalu matang. Which is perfect. Karena sekarang mau kita tambahkan kismis. Kismisnya disini saya pakai kurang lebih setengah cup. Dan saya tambahkan 100 cc santan kental. Kalau yang gak suka santan bisa diganti dengan krim. Krim kental juga enak. Terus gula pasirnya tadi kan cuma 2 sendok makan ya pemirsa. Mau saya tambah lagi. Sekarang gula pasirnya kita tambah 2 sendok makan lagi. Jadi sebetulnya manisnya bisa disesuaikan dengan selera. Nah mungkin bagi kebanyakan pemirsa agak aneh yang melihat rice pudding ini. Sebetulnya rice pudding ini adalah salah satu dessert yang banyak sekali ditemukan di luar. Seperti di Turkey, India. India juga mereka punya rice pudding. Tapi kalau yang India itu biasanya dia ada kapulaga, ada saffron, ada pistachio. Jadi tiap negara versi rice puddingnya beda-beda. Jadi yang ini saya bikin versi cilembu. Rice pudding versi cilembu. And it's going to be very delicious. Ini udah mateng loh pemirsa. Lihat tuh dia sudah benar-benar mengental. Nah cara mengkonsumsinya bisa 2 cara. Bisa selagi hangat seperti ini atau bisa juga dingin. Oke sekarang tinggal saya tuang ke mangkok. Mangkok ke luar ya. Gimana sayang? Udah pada ngiler ya? Sekarang mau saya taburkan juga almond. Kacang kenari yang sudah disangrai. Tabur lagi kismis. Dan mungkin kita bias dengan strawberry ya. Voila. This is it. Cilembu rice pudding a la Chafera Quinn. Dan. Terima kasih.